yun misu mengatakan dia berusia 11 tahun ketika dia pertama kali melihat seorang pria dieksekusi ini karena pria itu tertangkap basah menonton drama korea selatan sikap pria itu digolongkan sebagai pengkhianatan katanya di rumahnya di seul lalu polisi korea utara memastikan semua orang tahu hukuman bagi mereka yang menyeludupkan video ilegal adalah kematian saya masih bisa mengingatnya dengan jelas saya masih bisa melihat air matanya mengalir itu traumatis bagi saya penutup matanya benar-benar basah oleh air matanya mereka menaruhnya di tiang dan mengikatnya lalu menembaknya mengerikan tapi itulah kehidupan di korea utara dimana kata-kata dari pemimpin tertinggi korea utara kim jong-un adalah baknya hukum dan sekarang kim jong-un telah memperkenalkan undang-undang baru isi undang-undangnya sungguh membuat orang terkejut isinya adalah siapapun yang tertangkap menggunakan produk dari korea selatan, amerika serikat atau jepang maka akan menghadapi hukuman mati sementara bagi mereka yang tertangkap menonton film asing dari ketiga negara itu akan dihukum penjara selama 15 tahun tak sampai disitu kim jong-un juga memerintahkan anak-anak muda korea utara untuk tidak melakukan tiga hal ini yaitu menggunakan bahasa gaul memakai jeans serta mengubah gaya rambut diktator itu mengatakan semua itu merupakan racun berbahaya sebagai bukti tiga remaja telah dikirim ke kem pendidikan ulang ini karena mereka memotong rambut mereka seperti idola kipok dan menggulung celana di atas mata kaki mereka menurut kim jong-un jutaan orang diperkirakan akan kelaparan di korea utara namun kehidupan dalam drama korea di seul salah satu kota terkaya di asia sangat mewah jadi menurutnya kehidupan yang ditampilkan di drama korea selatan tidak sesuai dengan korea utara tragisnya hukuman itu tidak hanya untuk para remaja namun orang tuanya juga akan dihukum karena dianggap gagal mendidik anak-anak mereka selamat menikmati Sub indo by broth3rmax